Wanita Iblis jelit 20. Kemudian mereka makan pagi. Selesai makan wanita itu memberikan ciri-ciri anaknya kepada Siula M. Iyalah Siku. Lengan kanan gadis itu terdapat bekas luka terkena pisau pemotong kayu. Ia minta apabila Siula M berjumpa dengan anak itu, supaya disuruh pulang menemui ibunya. Ketika beristirahat dalam biliknya, Siula M. merenungkan peristiwa yang baru di alaminya itu. Kemanakah lenyapnya Hian Song? Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikirannya. Bahwa dalam pertemuan di Benggak itu boleh dikata seluruh rombongan orang gagah telah binasa. Dikuatirkan pihak Benggak akan menggunakan kesempatan untuk menghancurkan pusat partai-partai persilatan. Karena dipastikan bahwa partai-partai persilatan tentu belum mengetahui berita kematian ketua dan tokoh mereka yang binasa di Benggak. Ah, aku harus memberitahukan berita itu kepada partai-partai persilatan agar mereka dapat berjaga-jaga. Tiba-tiba ia membulatkan tekat. Ia mencoba mengerahkan nafas, ternyata luka yang dideritanya itu hanya luka luar. Segera ia keluar menemui kedua suami istri pemilik gubuk dan menyatakan kalau saat itu juga ia hendak minta diri Mi lanjutkan perjalanan. Sudah tentu kedua suami istri itu mencegah. Tetapi Siu Lam tetap pada keputusannya. Ia mengatakan bahwa ia masih mempunyai urusan yang penting sekali maka terpaksa ia harus pergi hari itu juga. Nanti dulu tuan, tiba-tiba wanita tua mencegahnya, anakku itu bernama Bonglian. Jika bertemu harap tuan Mi beritahu kepadanya bahwa ayah bundanya sangat mengharap-harap sekali kedatangannya. Siu Lam mengiakan lalu melangkah pergi. Tetapi tiba-tiba ia berhenti lagi dan menanyakan nama kedua orang tua itu. Ternyata pak tua itu bernama Hun Kim Seng. Setelah mendapat keterangan, Siu Lam pun segera pergi. Setelah turun dari puncak gunung yang sukar dilalui, hampir petang ia sudah tiba di jalan besar. Kini ia harus berpikir lagi. Ia menduga saat itu pihak Benggak tentu sudah mengirimkan anak buahnya untuk mengobrakah abrik markas partai-partai persilatan. Harus kemanakah ia lebih dulu? Setelah Mi mikir beberapa saat, akhirnya ia Mi mutuskan untuk menuju ke markas partai Siu Lim di Gunung Kosan lebih dulu. Ia anggap Siu Lim SI sebagai partai pemimpin. Dan kedua kalinya ia hendak menyelidiki tentang diri si Tabib Gan Lengpo yang dibawa Taihang Siansu ke Siu Lim SI untuk diobati. Setelah peristiwa Benggak, kini ia merasa betapa pentingnya peta telaga darah itu. Sayang peta itu sudah lenyap bersama Hian Song. Ia melaksanakan rencana dengan segera. Menjelang tengah hari, tibalah ia di kaki Gunung Kosan. Ia mencari sebuah tempat yang sepi untuk makan bekal ransumnya. Setelah itu baru ia mendaki ke atas. Siu Lim SI merupakan sebuah gereja besar yang termasyur. Bangunan gereja meliputi daerah sepuluh buah puncak gunung. Murid-muridnya berjumlah besar kecil. Peraturan keras dan tertib. Ketika tiba di pintu gerbang gereja, Siu Lim melihat sebuah papan yang bertuliskan tiga buah huruf besar SI AU LIM SI. Seorang paderi pertengahan umur segera menyambutnya, apakah si Cu hendak bersembah yang? Siu Lim gelengkan kepala, tidak. Aku mempunyai urusan penting sekali mohon bertemu dengan Hang Tiang, ketua. Sukala Tai Su menyampaikan kepada beliau. Paderi jubah abu-abu itu sejenak mi mandang Siu Lim lalu kerutkan dahi, urusan apakah yang si Cu hendak beritakan itu? Apakah tak dapat diterima kecuali Hang Tiang? Aku yang rendah adalah pui Siu Lim, baru saja lolos dari bengdak. Mendengar itu seketika berubahlah wajah paderi itu, ujarnya, silahkan si Cu duduk. Pin Cheng segera hendak menyampaikan pada Hang Tiang dia terus masuk dan Siu Lim melangkah ke dalam ruangan. Rupanya di dalam gereja sudah diadakan persiapan. Delapan paderi jubah kelabu, berpencaran menjaga di belakang dan kanan kiri pintu. Masing-masing min cekal tongkat si Anciang. Si Ulaem agak meragu tetapi akhirnya ia terus masuk juga. Melihat itu buru-buru paderi penyambut tetamu tadi mi buru, serunya, marilah Pin Cheng tunjukkan jalan. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan melangkah ke sebuah gang yang terletak di samping gang itu menuju ke sebuah hutan kecil yang penuh ditumbungi rumput-rumput runcing dan pohon-pohon bunga. Cepat sekali paderi itu sudah melintasi lapangan rumput, taman bunga lalu masuk ke hutan kecil. Di tengah hutan itu terdapat sebuah pondok batu merah. Paderi itu lambatkan langkahnya dan berbisik kepada Si Ulaem, pondok itu tempat Hang Tiang menerima tetamu. Si Cu seorang tetamu dari jauh, silahkan duduk dulu. AKN Pin Cheng laporkan pada Hang Tiang. Tiba-tiba mundur dua langkah lalu mim beri hormat kepada Si Ulaem, silahkan Si Cu masuk. Si Ulaem terkesiap melihat perubahan paderi itu. Sejenak meragu, ia terus masuk ke dalam pondok. Paderi itu tak ikut masuk. Ia menunggu di luar seraya berkata, di dalam pondok tersedia hidangan. Jika lapar, silahkan si Cu dahar, habis berkata paderi itu terus pergi. Di AMDAM Si Ulaem Mimbatin, Si Ulim Si dikabarkan sebagai partai terkemuka dalam dunia persilatan. Partai-partai Si Ulim Si sesama memiliki kepandayan sakti. Peraturannya keras dan tertib, apa yang dilakukan oleh paderi tadi memang menimbulkan kesan yang aneh. Si Ulaem melihat pondok itu berpintu hitam. Kedua daun pintu bertuliskan huruf-huruf emas yang berbunyi ingping dan siowon. Begitu mendorong pintu, segera Si Ulaem Mimbao Hawa yang harum. Ia terkesiap. Didapatinya dekat dinding ruang pondok terdapat sebuah meja patsian, delapan segi, di tengahnya terletak sebuah tongting, tempat perasapan dari tembaga. Bau harum tadi berasal dari asap tongting itu. Di samping tongting, terdapat poci porselen, cawan kumala yang diatur rapi sekali. Selain dua buah kursi bambu, terdapat juga sebuah tempat tidur bambu. Tetapi pondok itu kosong, tidak ada orangnya. Tiba-tiba Si Ulaem merasa letih sekali. Begitu duduk di tempat tidur, dia terus pulas. Ketika Mim buka mata, dilihatnya seorang padri tinggi besar duduk di hadapannya. Dan pondok itu pun diterangi oleh lilin. Kiranya saat itu sudah malam hari. Si Ulaem mengucap dan berkata seorang diri, Eh, bagaimana ini? Omi Tohut, seru padri itu. Loni bernama Taihwi, kepala dari bagian ruang tatmuan sini. Si Ulaem mi lonjak bangun, ruang penyambut tetamu itu penuh dengan asap bius. Padri itu gelengkan kepala tertawa, harap si Cu jangan khawatir. Si Ulim si tak nanti menyimpan segala macam obat bius yang tak halal. Mengapa setelah mim bau asap itu aku segera tak ingat diri? Padri itu menghela nafas, ah, si Cu tentu letih setelah mengadakan perjalanan jauh. Asap dalam ruang ini memang mengandung asap harum yang mi buat orang tidur tetapi sama sekali tak mengandung bahaya. Si Ulaem coba melakukan pernapasan. Ternyata ia tak merasa sesuatu apa. Kecurigaannya lenyap. Tetapi ia mi bantah, sebuah partai besar, mengapa si Ulim si mi lakukan penyambutan secara begini? Wajah Taihwi agak berubah, jika si Cu bukan datang dari benggak, tentu kami takkan menyambut begini. Adalah karena, ia tak melanjutkan bicaranya dan menghela nafas. Apa? Apakah sudah ada orang benggak yang lebih dulu datang ke sini Si Ulaem kaget? Taihwi mengangguk, inilah sejak beratus-ratus tahun pertama kali Si Ulim si mengalami kekalahan. Dengan hormat kami menyambut tapi mereka diam-diam telah gunakan obat bius sehingga 18 orang Si Ulim si tingkat hal-hawat telah diculiknya, Taihwi batuk-batuk sejenak, katanya pula, kemudian Mirka dilepas lagi. Si Ulaem terkejut. Diam-diam ia merangkai dugaan. Bahwa menilik gerak-gerik Taihwi, pentulah ada sebuah pusaka gereja itu yang telah dibawa kabur orang. Ah, kalau begitu kedatanganku ini terlambat, kata Si Ulaem. Wajah paderi itu berubah serius, Loni hendak mengajukan sedikit pertanyaan, entah bagaimana pendapat Si Cu. Setelah Si Ulaem memperlihatkan, Taihwi berkata, Si Cu mempunyai hubungan apa dengan Giyokut Yeauki Ihing Hoa, entah apakah Si Cu suka memperitahukan? Sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa. Taihwi merogoh keluar sebuah kimpei, lencana emas, dari jubahnya, jika Si Cu tak mempunyai hubungan apa-apa dengan wanita siluman itu, dari manakah Si Cu mimper oleh kimpei ini? Kimpei itu ternyata adalah milik dari sumuainya. Setelah Si Ulaem menghela nafas, ujarnya, kimpei itu adalah milik sumuai ku. Sudah lama ku simpan benda itu dan tak pernah ku beritahukan. Bahkan kepada Taihang Siansu, pun belum kulaporkan, dua titik air mati menetes dari matanya. Bagaimana dengan Ciang Bun Su Heng kami itu bisik Taihwi? Si Ulaem tertegun, serunya, apa? Apakah orang-orang Benggak itu tak memperitahukan kepada Lo Siansu? Belum, orang itu bergegas sekali sehingga Loni belum sempat membicarakan tentang peristiwa di Benggaka. Bagaimana potongan wajah orang itu Si Ulaem mulai curiga? Mengenakan baju panjang, menyanggal pedang dan mimi lihara jenggot putih. Umurnya antara lima puluhan tahun? Apakah raut wajahnya tidak mimpunyai ciri-ciri aneh tanya Si Ulaem pula? Sayang Loni tak begitu mimperhatikan. Tetapi Loni sudah mengirim teiga orang paderi dari tatmuan sini, masing-masing mim bawa sepuluh murid, untuk mengejarnya. Asal dia belum keluar dari daerah Tionggoan saja, dalam lima hari tentu sudah datang laporannya. Si Ulaem menghela nafas perlahan, kemudian dengan nada syarat ia berkata, terlebih dulu aku hendak menyampaikan berita buruk kepada Lo Siansu. Tubuh ketua ruang tatmuan bergetar. Cepat ia menukas, apakah Ciang Bung Su Heng kami mendapat halangan? Si Ulaem menghela nafas, Ciang Bun dari Siaulim Si telah terperangkap ke dalam ruang Hwi Luntian. Nasibnya belum ketahuan. Dan rombongan 36 murid Siaulim Si yang menyertai perjalanannya telah binasa semuanya. Apa? Ketiga puluh enam murid gereja kami itu mati semua tai Hwi terkejut. Jago-jago persilatan yang hadir dalam pertemuan Benggak itu, boleh dikata hampir semua binasa. Yang berhasil lolos dari neraka Benggak itu hanya empat orang saja. Tetapi yang nyata masih hidup saat ini hanya seorang. Yang tiga, belum ketahuan nasibnya. Tai Hwi Siansu rangkapkan kedua tangan dan pejamkan mata. Mulutnya berkemat kemitmi manjatkan doa. Beberapa saat kemudian barulah ia membuka mata lagi, ujarnya, jika hal itu benar, inilah yang pertama kali sejak berdirinya Siaulim Si, gereja ini menderita malapetaka yang paling mengerikan. Ku saksikan dengan metu kepala sendiri tentang kebinasaan ke-36 murid-murid Siaulim Si itu. Tetapi tentang nasib Tai Hwang Siansu, aku tak mengetahui maka tak berani mengatakan apa-apa, kata Siaulim. Tai Hwi Siansu perlahan-lahan berbangkit, ujarnya, sekalipun saat ini buat sementara Loni menjadi pejabat kepala Siaulim Si, tetapi tak berani mengambil putusan tentang masalah ini. Jika Si Chu yakin akan kebenaran laporan Si Chu ini, segera Loni hendak memanggil rapat para tiang lo, merundingkan urusan ini. Dengan tegas Siaulim menyatakan bahwa apa yang ia beritakan tadi, memang benar-benar suatu kenyataan. Di hadapan siapa ia berani memberi keterangan itu. Tai Hwi segera menjemput sebuah palu kayu terus hendak ditabuhkan pada lonceng di atas meja. Tetapi tiba-tiba ia batalkan, katanya, sudah selama 30 tahun ini lonceng itu tak pernah ditabuh. Begitu dibunyikan, semua kepala ruangan dan para tiang lo, segera akan berkumpul dalam ruang di etia. Jarang sekali hal itu terjadi apabila te ada peristiwa yang amat penting. Sekali lagi harap Pui Si Chu suka mim pertimbangkan. Ini bukan urusan main-main. Apabila sampai keliru mim bunyikan lonceng itu, Lonnie tak berani menanggung jawab akibatnya. Harap lo Esiansu jangan khawatir. Wajah Tai Hwi mengerut gelap, katanya, Lonnie benar-benar tak mengerut dari perguruan manakah Pui Si Chu ini. Kalau sekian banyak tokoh-tokoh sakti binasa di lembah benggak, mengapa Si Chu sendiri dapat lolos? Dengan demikian, Si Chu tentu mimiliki kesaktian yang luar biasa. Si Ulayan mengelah nafas perlahan, ah, memang tak dapat ku sesalkan kecurigaan lo Esiansu. Pemuda itu segera menuturkan apa yang dialami selama masuk ke dalam lembah benggak. Walau kurang jelas tentang diri pemuda itu, namun karena pemuda itu dapat mim bawakan penuturannya dengan jelas dan teratur, Sungkan juga Tai Hwi untuk menanyakan riwayat dari Si Ulayan. Tanpa ragu-ragu lagi ia menabuh lonceng itu. Begitu Mi lengking, segera dua orang paderi kecil berlari-lari masuk dan Mi beri hormat. Apakah yang suhu hendak ditahkan? Siarkan bahwa lonceng kensin Chiang telah berbunyi sahut Tai Hwi Siansu. Kedua paderi kecil itu segera melakukan perintah. Sementara itu Tai Hwi mondar mandir dalam ruang pondok. Rupanya banyak sekali hal yang dipikirkan penjabat kepala Si Ulim Si itu. Tiba-tiba ia berhenti dan berpaling pada Si Ulayan. Menurut Si Chu, nasib Chiang Bun Su Heng Loni kemungkinan besar sangat buruk. Sekali lagi Si Ulayan mengatakan bahwa setelah menerobos keluar dari ruang Hwi Luntian ia tak tahu lagi bagaimana keadaan Tai Hwang Siansu. Tai Hwi menghela nafas panjang. Menatap sebuah patung Tatmo, pendiri Si Ulim Si, yang berada di dinding, dia M.D.M. Ia berkata, sejak gereja Si Ulim Si didirikan Tatmo Su Chou, sudah berganti pimpinan sampai 28 angkatan. Meskipun selama ia mengalami badai taufan, tetapi tidaklah seperti saat ini di mana Chiang Bun Jin, ketua, telah menderita nasib yang tak berketentuan. Dikhuatirkan rapat para Tiang Loni nantipun takkan menghasilkan sesuatu rencana yang dapat mengatasi keadaan ini. Si Ula M. teringat akan si Tabib Gan Leng Po, segera ia menanyakan, dalam pertemuan para orang gagah di Gunung Benggak, Tai Hwang Siansu telah mengirim Tabib Gelagan Leng Po ke gereja Si Olim Si. Entah di manakah orang itu sekarang? Bukankah orang itu agak sinting? Tanya Tai Hwi. Si Ula M. mengiakan. Karena penyakitnya belum sembuh, dia ditempatkan di ruang kuat Si Wan. Terpaksa ia tak boleh bergerak ke mana-mana dulu. Si Ula M. menyatakan apakah sekiranya diizinkan untuk menjemuk orang itu. Tetapi pejabat ketua gereja itu mengatakan bahwa saat itu sudah larut Mala M. Apalagi, seluruh murid Si Olim Si akan rapat mim bicarakan lurusan penting itu. Saat itu terdengar lonceng bertalu-talu. Tai Hwi mengajak Si Ula M. segera menuju ke ruang Gisutian. Si Ula M. terkejut. Ia seorang tamu, bagaimana dapat menghadiri rapat gereja? Jika tiada urusan yang luar biasa penting lonceng Ken Sin Chong takkan dibunyikan. Dalam rapat nanti, harap Hwi Si Chu menuturkan lagi peristiwa dibengak kepada rapat, kata Tai Hwi seraya melangkah keluar. Keadaan dalam gereja itu, penuh dengan ruang-ruang besar dan lorong-lorong yang berliku-liku. Karena Tai Hwi berjalan cepat, maka Si Ula M. tak sempat mim perhatikan keadaan sepanjang yang dilaluinya. Akhirnya tibalah mereka di sebuah ruang besar. Ternyata di dalam ruang besar itu tampak terang-benderang dan penuh dengan paderi-paderi. Begitu M. lihat kedatangan Tai Hwi mereka sama M. beri hormat. Selama M. masuk ke ruang besar itu, Si Ula M. memperhatikan wajah dan sikap paderi-paderi itu tampak tegang. Tai Hwi duduk di sebuah kursi yang terletak di tengah, menghadapi sebuah meja dari kayu pohon siong. Di kanan-kiri meja itu berderet-deret 12 kursi yang masih kosong. Melihat suasana begitu tegang, Si Ula M. tak berani duduk. Akhirnya Tai Hwi miim persilahkannya duduk di sebelahnya. Beberapa saat kemudian kursi-kursi kosong tadi pun sudah penuh orang. Mereka terdiri dari paderi-paderi tua yang paling muda berumur lima puluhan tahun. Selebihnya rata-rata sudah lanjut usianya. Dari sinar matanya yang tajam, jelas mereka itu memiliki ilmu luekang yang tinggi. Di A. M. Si Ula M. menimang, kedua belas kursi itu tentu sebelumnya sudah dipersiapkan menurut tingkat kedudukan. Masing-masing. Karena ada sebuah kursi yang kududuki, tentulah ada seorang paderi yang tidak dapat tempat. Di A. M. Ia pun memperhatikan juga keadaan dalam ruang itu. Jelas bahwa semua kursi telah diatur menurut bentuk tertentu. Merupakan sebuah lingkaran yang rapi dan rapat. Tidak seorang pun dapat memasuki ke tengah siding, pun tidak seorang pun yang dapat keluar dari ruang itu. Sayang Si Ula M. tak mengerti makna daripada tempat duduk yang diatur dalam rapat itu. Sesaat kemudian berkatalah Tai Hwi Sian Su, Hwi Siku ini telah datang dengan membawa berita yang buruk. Ciyang Bun Jin kita angkatan yang ke-28, tak ketentuan nasibnya dibenggak. Ketiga puluh enam murid yang mengantarnya, pun semua telah binasa. Seketika G. muruhlah ruang Gisutia. Seluruh paderi yang hadir sama merangkapkan kedua tangannya dan pejamkan mati seperti orang berdoa. Beberapa saat kemudian, seorang paderi tua berjubah putih yang duduk paling depan di deretan kiri, tiba-tiba berbangkit. Ciyang Bun Jin berilmu tinggi, M. miliki ilmu luekang yang sempurna. Tak mungkin dia mendapat kesulitan. Suteh sebagai pejabat Ciyang Bun Jin, tentu sudah M. mempunyai bukti yang kuat tentang berita itu. Apakah Suteh Sudi M. memberitahukan kepada kami semua? Taihwi menghormat paderi tua itu. Setelah M. beri hormat, berkatalah ia, Pui si cu ini, datang dari jauh. Ia menempuh perjalanan Siang Malaem. Tentulah diatakan gegabah berani sembarangan bicara. Siulah M. berbangkit. Setelah memberi hormat kepada hadirin, berserulah ia, wampu mohon tanya, kursi suhu siapakah yang mampu duduki ini? Sekalian matemi mandangnya tetapi tiada seorangpun yang menyaut. Ternyata kursi itu adalah tempat bagi Taihwi Siansu. Tetapi karena dia telah diserahi oleh suhengnya, Taihang Siansu, sebagai pejabat pimpinan gereja, maka ia duduk di kursi ketua. Diayam-diayam Siulam menyadari kekeliruannya dan minta maaf, tetapi tiada seorangpun yang menjawab. Dia tertegun. Beberapa saat kemudian berkata, Aku datang dari Benggak. Tiba-tiba sebuah suara parau menyeletuk dari deretan kursi sebelah kiri, Lonnie sudah menjelajah seluruh gunung ternama di segenap tanah air, namun belum pernah Lonnie mendengar gunung yang bernama Benggak. Benggak berada dalam lingkungan pegunungan Taisan. Terpisah seratusan li dari puncak Benggwat Chiang. Karena jalannya sukar dilalui, penuh hutan belukar yang lebat, maka sukar diketemukan sahut Siula M. Taihwi Siansu minta agar pemuda itu suka menuturkan pengalamannya sekali lagi. Siula M mengiakan. Lalu ia menuturkan sekali lagi pengalamannya selama ikut dalam rombongan orang-orang gagah yang dipimpin Taihwi Hang Siansu mendatangi pepesta maut di Benggak. Semua ia ceritakan sejelas-jelasnya. Tetapi mengenai BWE Hang Swatmi berinya pil penolak racun dari peta yang disimpan Hiansong, ia tak mau mengatakan. Segenap padari Xiaolim SI telah mendengarkan cerita itu dengan teliti dan kritis sekali. Belum Siula M habis bercerita seorang padari menyeletuk pertanyaan, Sin Tiong Tojin adalah ketua Butong Pei yang sakti dan termasyur di penjuru tanah air. Adalah karena diberi minum pil wasiat dari Butong Pei maka kedua saudarakat dapat tertolong jiwanya. Tetapi entah mengapa Pui Si Chu dan Nonatan itu tidak terkena racun orang benggak? Apakah Si Chu berdua lebih sakti dari Sin Tiong Tojinang? Terhadap pertanyaan semacam itu, memang Siula M sudah siap. Tetapi karena dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan hadirin, Siula M terpaksa merenung sejenak untuk mengatur jawaban. Berkata bantuan dari seorang kocio benggak yang secara diam diam telah memberi obat penawar, Barulah aku dapat selamat sahutnya kemudian. Dia tidak puas melihat keganasan ketua benggak, Dan diam-diam mengandung maksud hendak kembali lurus. Itulah sebabnya ia mau memberi bantuan kepadaku. Padri tua yang bertanya itu, duduk di sebelah selatan. Wajahnya merah mengenakan jubah warna kuning telur. Umurnya lebih dari 50 tahun. Menilik tempat duduknya, Dia tentu mempunyai tingkatan yang tinggi dalam gereja Siow Limsi. Kalau orang itu benar mempunyai maksud untuk kembali ke jalan lurus, Mengapa dia tak mau menolong semua orang gagah Dan hanya kepada Si Chu berdua saja kembali orang itu berseru? Maksudnya, jika orang itu bersungguh-sungguh hendak kembali ke jalan lurus Mengapa tak mau minta pertolongan Sin Tiong Tojin saja Daripada hendak menolong dua orang anak muda yang tak terkenal? Pertanyaan itu telah menimbulkan reaksi. Sekalian padri Siow Limsi timbul kecurigaannya kepada Siu Laem. Beratus-ratus mat mencurahkan kepada pemuda itu. Dalam gugupnya Siu Laem menyahut, Orang itu seorang gadis. Padri Jubah Kuning telur itu kerutkan dahi. Dia hendak mim buka mulut tetapi tidak jadi. Sebagai seorang padri Siow Limsi yang tinggi kedudukannya, Ia tak leluasa untuk mengungkapkan hubungan antara pria dan wanita. Tapi penyahutan Siu Laem itu memang mim buat orang curiga. Siapakah gadis itu? Sesaat kemudian padri Jubah Kuning itu bertanya pula. Walaupun Siu Laem sudah menduga akan menerima pertanyaan itu, Namun di depan Siding padri Siow Limsi yang begitu serius mau tak mau ia terkesiap juga. Setelah beberapa saat kemudian baru ia dapat menyahut agak lampias, Dia murid dari Ketua Bengdak. Seketika berisiklah ruang sidang. Jawaban pemuda itu sangat tak terduga-duga. Tetapi pada beberapa saat kemudian, Suasana kembali tenang. Padri yang duduk di muka pada deratan sebelah kanan, Serem tak bangkit. Dia mengenakan jubah biru. Ujarnya, bagaimana Siu Cuh dapat mengenal murid Bengdak itu? Siu Laem menyadari bahwa pertanyaan itu mengandung kecurigaan kepada dirinya. Serempak ia pun bangkit dengan marah, Kedatanganku kemari ini hanya perlu untuk menyampaikan berita. Sama sekali tak mengharap atas bantuan Toa Suhu sekalian. Percaya atau tidak, terserah saja. Maaf, aku hendak mohon diri karena masih ada urusan lain. Habis berkata pemuda itu ngeberi hormat terus milangkah keluar. Dari deratan tempat duduk yang ditempati oleh rombongan padri, Masing-masing mempunyai kedudukan. Jika buka kepala ruang tentulah termasuk golongan tiang lo, sesepuh. Mereka atas tindakan Siu Laem, tapi mereka diam saja. Adalah barisan padri yang duduk di barisan tengah, tak mampu membiarkan. Mereka bergerak dan berjajar menjadi sebuah dinding penutup jalan. Siu Laem berhenti. Dia matinya barisan penghadang itu. Hanya ada dua macam jalan. Menerjang atau loncat mi lampaui kepala mirka. Omi Tohut, seru Taihui Siansu. Pui Sicu harap tunggu sebentar lagi, Loni hendak bicara. Walaupun marah terhadap rombongan padri yang menghalanginya, tapi Siu Laem tak berniat hendak bertempur. Ia pun berhenti ketika diminta Taihui Siansu. Tai Su hendak memberi petunjuk apa tanyanya. Taihui minta pemuda itu kembali ke tempat duduknya dulu. Setelah itu barulah penjabat ketua Siu Lim Si berdiri, hingga sekarang, belum pernah terjadi seorang ketuanya sampai tiada ketahuan nasibnya. Berita yang Sicu bawa itu, benar-benar merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah kehidupan Siu Lim Si. Adalah karena luapan perasaan maka terdapat beberapa yang agak keras. Dalam hal ini harap Siu Cusuka berlapang dada. Kata-kata yang dibawakan penuh keramahan itu, Mim buat Siu Laem Sungkan juga. Ia tak menyalahkan sikap para padri Siu Lim Si yang mencurigai dirinya. Taihui gelengkan kepala, Taihang Suheng, merupakan tunas yang paling cemerlang dalam Siu Lim Si. Kecerdasan dan kesaktiannya yang lebih orang. Bahwa dia sampai tertimpa masih yang tiada ketentuan itu, selain merupakan suatu hinaan bagi gereja Siu Lim Si, pun benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengejutkan. Padri tua yang duduk pada padri pertama di sebelah kanan tiba-tiba bangkit, atas kesungguhan hati dari puisi cu yang tak segan menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan berita itu, murid Siu Lim Si angkatan ketiga, sangat berterima kasih. Buru-buru Siu Laem Lim beri hormat dan mengucapkan kata-kata merendah. Padri tua itu menghela nafas pelahan, ujarnya pula, malah petaka yang menimpa ketua Siu Lim Si dari benggak itu, selain merupakan suatu noda bagi Siu Lim Si, pun merupakan suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia persilatan. Sahut Siu Laem, Siu Lim Si telah dianggap sebagai bintang paktau, pemimpin, dunia persilatan. Telah berabad-abad menegakkan keadilan dan membelah kebenaran, mempelopori perjuangan untuk perikem manusiaan. Tai Hwi pun menanggapi, Siu Lim tak berani menepuk dada sebagai pembelah keadilan dan kebenaran, tetapi kiranya kaum persilatan tentu sudah mengetahui sendiri peraturan dan pantangan-pantangan burid Siu Lim Si. Keadaan sekarang ini, bukan hanya menyangkut kepentingan Siu Lim Si saja, melainkan mengenai hidup matinya dunia persilatan dan kesejahteraan rakyat. Harap Hui Si Cusu kami beri keterangan seadanya agar kami dapat mempunyai gambaran jelas untuk menentukan langkah selanjutnya. Kata Siu Laem, apa yang mampu tuturkan tadi, adalah apa yang mampu saksikan dan alami sendiri. Satu pun tak mampu rahasiakan. Kalau toh ada satu dua bagian yang mampu sengaja lewatkan, karena mengenai sedikit hubungan pribadi Wampua. Tapi hal itu sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan peristiwa yang penting. Dia menengadah dan menghela nafas panjang. Katanya lebih jauh, keadaan benggak itu memang serba aneh. Baik orang, pakaian, maupun tempatnya. Mereka sama mengenakan kedok muka. Rupanya ketua benggak memang sengaja hendak menjadikan markas benggak itu seolah-olah seperti istana iblis. Dan orang-orang yang berwajah aneh itu semua memiliki kepandaian sakti. Wampua pernah bertempur. Dengan mereka. Walaupun menderita luka yang bagaimana parahnya, mereka pantang mengeluh sakit. Tai Hui berpaling ke arah seorang paderitua berjubah putih yang dideret muka sebelah kanan. Bisiknya, Suheng memiliki pandangan yang luas. Setiap kali Chiang Bun Suheng tentu minta pendapat Suheng. Bagaimana kiranya pendapat Suheng dalam peristiwa ini? Paderitua itu perjamkan mata. Sesaat kemudian berkatalah ia, keadaan dewasa ini benar-benar di luar kemampuan kita. Rasanya lebih baik kita mengundang kedua Suheng supaya turun gunung. Siulah M. Tertegun. Dipandangnya paderi itu dengan cermat. Seorang paderi tua yang beralis tebal dan putih, wajahnya penuh lekuk-lekuk, usianya tentu lebih dari 70 tahun. Dia M. Dia M. Siulah M. Heran. Kalau paderi itu sudah sedemikian tuanya, tentulah Susyoknya, Paman Guru, sudah berumur lebih dari seabad. Tai Hwi Sian Sum menghela nafas pelahan, kedua Susyok itu sudah 30 tahun menutup diri dari soal keduniawian. Entah apakah kedua beliau itu suka turun gunung lagi. Paderi jubah kuning telur yang duduk tak jauh dari Siulah M., tiba-tiba ia berdiri untuk mengganggu kedua Susyok, menurut pandangan Siaw Teh adalah tidak tepat. Kedua Susyok kita sudah mendekati kesempurnaan, apabila sampai terganggu tentu akan besar akibatnya. Salah-salah bisa tertimpa bencana Chow Wee Jipmo, rusak jasmaninya. Jika tidak mengganggu kedua Susyok, lalu bagaimana pendapat Suteh tanya Tai Hwi? Paderi jubah kuning telur itu merenung sejenak lalu berkata, menurut umatku, lebih baik kita kerahkan Kociu Siaw Lim Si untuk menyusul ke Benggak. Lebih dulu kita selidiki keadaan Tai Heng Suheng, kemudian kita pancing. Orang Benggak dalam barisan Lohantin agar dapat menangkapnya hidup-hidup. Paderi jubah putih tadi gelengkan kepala, menurut Suteh, bagaimana kepandaian Suteh dibanding dengan Tai Heng Suheng? Dengan merendah, paderi jubah kuning telur itu mengakui kalah sakti. Itulah, kata paderi jubah putih di antara murid-murid Siaw Lim Si dewasa ini, Tai Heng Suh telah yang paling cemerlang. Baik dalam ilmu kesaktian maupun dalam pelajaran keagamaan. Keenam murid-murid berpangkat hal-hal yang menyertai itu, merupakan murid-murid pilihan dari ruang tatmuan. Meta paderi berjubah putih itu berkilat-kilat mi mandang siula em, katanya lebih lanjut, jika apa yang dikatakan pui si cu ini benar, maka ketiga puluh enam murid hau huat itu sudah binasa semua. Cobalah kita renungkan. Di antara murid-murid tingkatan ketiga dari gereja Siaw Lim Si sekarang ini, siapakah yang mampu menyamai kepandaian mereka? Pendapat Suheng memang benar, kata Tai Heng. Padri tua jubah putih itu menghela nafas, Tai Heng Suh teh telah memimpin murid-murid hau huat dan mengetuai rapat besar kaum gagah. Sebelum pergi, rupanya Suh teh sudah mempunyai firasat bahwa kepergiannya kali ini lebih banyak akan menghadapi bahaya daripada selamat. Maka diambia em Suh teh telah berunding dengan aku. Apa yang dibicarakan pada tengah mala em itulah yang membuat aku kagum akan kecerdasan dan pandangan Tai Heng Suh teh. Padri tua itu mengerling pandangannya ke sekeliling ruang. Sekalian padri tampak serius dan tenang. Dalam pembicaraan tengah mala em itu, pernah ku minta agar dia jangan pergi tetapi aku atau Tai Heng Suh teh saja yang mewakili Xiao Lim Si. Tetapi Tai Heng Suh teh menolak. Ku peringatkan kepadanya bahwa dia adalah pimpinan Xiao Lim Si yang amat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh gereja ini. Sudah tentu tak boleh sembarangan meninggalkan gereja ini. Karena jika sampai terjadi sesuatu, bukan saja Xiao Lim Si akan kehilangan pemimpin tetapi akan merugikan nama gereja ini. Tetapi lagi-lagi Tai Heng Suh teh tetap pada pendiriannya. Akhirnya ia mengusulkan untuk menguji kepandayan dengan aku. Siapa yang unggul di alah yang akan memimpin rombongan Xiao Lim Si menghadiri undangan benggak. Terus terang saja, Suh teh sekalian, walaupun dalam pelajaran kitab aku sangat mengagumi Tai Heng Suh teh yang lebih pandai dari semua suhengnya, tetapi dalam ilmu kesaktian ku rasa Tai Heng Suh teh belum tentu menang dari aku. Ku terima usulnya itu. Tetapi apa yang terjadi? Hanya dalam 10 jurus, ya 10 jurus kemudian Tai Heng Suh teh telah gunakan ilmu pukulan sakti Lui Im Chiang, menundukkan 3 macaem ilmu kesaktian yang aku yakinkan selama 40 tahun yakni tutukan jari Kim Kong Chi, tendangan Kuan Im Chiok dan ilmu sakti Lohon Citsi. Demi mendengar penuturan yang terus terang dari paderi tua jubah putih itu, seketika terkejutlah sekalian paderi yang hadir di situ. Ilmu jari sakti Kim Kong Chi, tendangan Kuan Im Chiok dan pukulan Lohon Citsi, merupakan 3 macaem ilmu istimewa dari 72 buah pusaka Xiao Lim Si itu benar-benar merupakan ilmu kesaktian yang tiada taranya di dunia persilatan. adalah karena saktinya, maka tak mudahlah orang MMPL ajari. Apabila orang dapat memahami 2 buah saja, maka dia sudah dapat dianggap seorang tokoh yang jarang tandingannya. Bahwa Tai Heng Sian Suh dalam 10 jurus dapat mengalahkan ilmu jari Kim Kong Chi, tendangan Kuan Im Chiok dan pukulan Lohon Citsi, benar-benar menggemparkan seluruh sidang. Yang hadir dalam rapat luar biasa gereja Xiao Lim Si saat itu, adalah para paderi murid Xiao Lim Si yang berkedudukan tinggi. Dalam arti kata tinggi ilmu pelajaran agamanya dan tinggi pula ilmu kesaktian silatnya. Mereka mengerti apa yang dimaksud dengan Kim Kong Chi, Kuan Im Chiok dan Lohon Citsi itu. Hampir mereka tak percaya akan apa yang didengarnya saat itu. Namun karena yang mengatakan itu paderi jubah putih yang menjadi suheng dari ketua Xiao Lim Si sekarang, mau tak mau mereka mesti percaya. Tai Isian Suh, si paderi tua jubah putih itu, menghela nafas, ujarnya pula, setelah Tai Hang Sute menang, maka keputusan pun tetaploni tak dapat ingkari janji lagi. Kini Sute tak mau Mim perbincangkan urusan kebenggak lagi dan mulai Mim bicarakan tentang kedua susiok kita yang sudah mensucikan diri itu. Pada waktu kedua susiok hendak mulai mensucikan diri, beliau telah meninggalkan pesan. Walaupun hal itu terjadi pada 20 tahun berselang, tetapi Tai Hang Sute dapat mengingat tiap patah dengan jelas. Sute menuturkan pesan kedua susiok itu kepada Loni. Dia M. Dia M. Siula M. terkejut. Apa yang disebut Pitko Anco Sian, bersemedi mincapai kesempurnaan, di kalangan kaum paderi, atau Jip Ting, masuk ke dalam kesunyian, dari kaum ama M. Paderi yang Mimi lihara rambut, adalah sama dengan ilmu bersemedi dari kaum persilatan. Dapat bersemedi beberapa jam saja, semangat segar. Bersemedi beberapa hari, akan mimper oleh kekuatan dan pikiran yang terang sekali. Apalagi kedua paman guru Tai Hang yang sudah bersemedi selama 20 tahun, dapat dibayangkan betapa kesempurnaan ilmu yang akan dicapainya. Apakah sebelum pergi, Tai Hang Su Heng sudah meninggalkan pesan tanya Tai Hwi Sian Su. Tai Hwi Sian Su si paderi jubah putih mi ngangguk, dia pernah mi memberi tahu kepada si Su Heng. Di antara Su Heng dan Sute seperguruannya mungkin sukar untuk mencari orang yang mampu menandingi kepandainya. Dia pun mengatakan pula bahwa kepergiannya kebenggak itu sukar diramalkan bagaimana akhirnya. Apabila terjadi sesuatu, Tai Hang Su Tep pesan kepadaku agar menasehatkan kepada para Sute sekalian, agar jangan bertindak sembarangan. Janganlah Sute segera mengerahkan seluruh anak murid menggempur benggak. Tai Hang menandaskan bahwa hidup matinya Sio Lim Si bukanlah semata mecoh hanya mengenai gereja ini. Karena sejak beratai 100 tahun Sio Lim Si merupakan pedomen dari dunia persilatan. Jika Sio Lim Si musnah, dunia persilatan pasti kacau. Tai Hang Sute meminta padaku supaya Sute sekalian dapat menahan diri. Padri jubah kuning telur yang usianya paling muda sendiri, berseru. Menurut pendapat Su Heng, kita tak perlu mencari jejak Tai Hang Su Heng yang tak ketahuan itu, bukan? Menurut pesan Tai Hang Sute, kita harus tunggu sampai tahun depan bulan tiga, ialah pada saat persemedian kedua Sio Sio kita sudah selesai, barulah kita mengundang pada kedua beliau itu, sahut Tai Isian Su. Si Hulian menyeletuk, tetapi nafsu orang benggak untuk menguasai dunia persilatan, takkan menunggu sampai tahun muka. Mungkin mereka segera akan menyerang kemari. Tai Hwi Sian Su serempak berbangkit dan berkata kepada padri jubah kuning telur, Tai Tzu Sute, harap menemani puisi cu ini beristirahat ke ruang tatmuan. Si Ula M. tahu bahwa para padri Sio Lim Si itu hendak merundingkan soal yang penting. Maka ia pun segera milangkah keluar. Tai Tzu si padri jubah kuning telur mengikutinya. Begitu keluar dari ruang, Tai Tzu percepat langkahnya menyusul ke muka Si Ula M., ujarnya, puisi cu, gereja ini penuh dengan alat-alat yang berbahaya, harap jangan sembarangan pergi kemana-mana. Marilah kita ke ruang tatmuan beristirahat. Sebelum terang tanah, Tai Hwi Su Heng tentu sudah mim bawa keputusan. Mudah-mudahan lekas ada keputusan agar aku lekas-lekas pergi ke lain tempat, kata Si Ula M. Padri itu menanyakan kemanakah Si Ula M. hendak pergi selanjutnya nanti. Jawab Si Ula M., dalam pertempuran di Benggaka, sebagian besar orang gagah yang hadir telah hancur binasa. Beruntung aku dapat lolos. Maka menjadi kewajibanku untuk menyampaikan berita buruk itu kepada masing-masing partai, agar mereka dapat bersiap-siap. Dia menghela nafas, serunya pula, inilah merupakan tujuanku pokok pada dewasa ini. Menurut pendapat Puisi Chu, bagaimana kalau kami kerahkan seluruh anak murid Si Ulim Si untuk menggempur Benggak? Anak buah Benggaka merupakan manusia-manusia yang serba misterius dan ganas. Sedangkan Si Ulim Si adalah partai pemimpin dari dunia persilatan. Ketujuh puluh dua ilmu kesaktian Si Ulim Si telah diketahui orang dan beratus-ratus tahun telah menggetarkan dunia persilatan. Jika mengadu kekuatan dengan Benggak, memang sukar diramalkan kesudahannya, jawab Si Ula M. Wajah paderi itu agak menggelap, dalam hal tipu musliat dan senjata rahasia, orang Benggak yang lebih ganas itu tentu dapat mengalahkan Si Ulim Si. Tetapi jika mereka berani mengadu kesaktian dalam ilmu kepandaian silap dan tetap dapat mengalahkan Si Ulim Si, Loni benar-benar tak percaya. Di antara para tiang lo dan ketua-ketua ruang, paderi Taitu itulah yang paling keras wataknya. Ucapannya sering-sering menusuk hati. Si Ula M. kerutkan dahi. Pikirnya, paderi ini sombong sekali. Takmi mandang mata pada lain orang. Biarlah ku cari kesempatan untuk Mi memberinya sedikit hajaran agar dia sadar. Baru ia hendak mim buka mulut cari alasan, terdengar paderi Taitu itu berseru, Pui Si Chu, Pin Cheng bersyukur bahwa Si Chu dapat lolos dari Benggak. Bukankah itu suatu hal yang mustahil dapat dipercaya cepat Si Ula M. menangkap isi hati orang? Ah, tidak. Pin Cheng benar-benar girang atas kemujuran Si Chu. Mereka pun tiba di ruang muka tatmuan. Dua buah lentera merah tergantung pada kedua pintu gebang, menerangi tiga huruf tatmuan yang besar. Saat itu tergeraklah pikiran Si Ula M. Ia menyatakan bahwa Si Olim Si Mi miliki tujuh puluh dua buah ilmu kepandayan yang termasyur. Berapa banyak paderi Taitu itu telah berhasil Mi MPL ajarinya. Taitu Siansu berpaling Minatap Si Ula M. dengan tertawa bangga, Apakah maksud Si Chu bertanya begitu? Si Ula M. tertawa, Aku ingin Mi mohon Taisu suka Mi pertunjukkan barang sejurus, Agar menambah pengalamanku yang sempit. Silahkan Si Chu mengajukan caranya, Cepat Taitu menyaut. Si Ula M. terkesiap. Benar-benar paderi itu congkak sekali. Serentak ia berkata, Konon kabarnya Si Olim S. ini miliki sebuah ilmu pukulan sakti yang disebut Pleh Poh Sien Kun, ilmu silat sakti seratus langkah. Di dalam ilmu silat itu terdapat jurus keksan bagu, pukulan kerbau di balik gunung. Benarkah itu? Taitu Sian Su tertawa, Walaupun dalam ke-72 ilmu kesaktian Si Olim Siti ada jurus keksan bagu dari Peh Poh Sien Kun, Tetapi ada sebuah ilmu yang disebut Sip Hun Chiang. Sama saktinya dengan ilmu pukulan keksan bagu. Kiranya Taisu tentu sudah menguasai ilmu itu. Ingin benar aku yang rendah menikmatinya. Taitu Mi mandang ke arah kedua lentera yang tergantung pada pintu. Tingginya tak kurang dari setombak. Ujarnya, kaum pertapa dan agama, sebenarnya mengutamakan kesabaran dan ketenangan. Tak bernafsu untuk mengejar ke dunia wian dan nama tetapi dewasa ini dunia telah dilanda kekacauan dan pembunuhan. Setan-setan dan iblis berkeliaran mencari korban. Demi ulas asih yang kami junjung, benar-benar kami tak dapat melihat kesemuanya itu berlangsung terus. Berhenti sejenak ia lanjutkan pula, Si Chu telah lolos dari benggak dan jauh-jauh Mi Mer Lukan datang ke Mari untuk menyampaikan berita buruk tentang Chiang Bun Su Heng kami. Mi balos Budi Si Chu, Pin Cheng akan mengunjuk permainan yang jelek, habis berkata tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya. Lentera merah sebelah kanan yang tergantung tinggi, bergoyang-goyang dan tiba-tiba pada em. Dia yang dia em siulam mi batin, ah, makanya paderi ini congkak sekali. Dia memang sungguh-sungguh mi miliki kepandayan. Serentak berserulah ia mi muji, ah, benar-benar ilmu tamparan si pun Chiang yang hebat. Kemasyuran siow limsi sebagai sumber ilmu kesaktian, memang bukan kabar bohong. Dengan berseri gembira dan bangga, Tai Tu mengucapkan beberapa kata merendah. Dia em-dia em siulam telah mi mutuskan untuk mi beri kesulitan pada paderi itu supaya jangan terlalu congkak. Tetapi akibatnya, ilmu pukulan si pun Chiang tadi malah makin mi buat si paderi bangga sekali. Tiba-tiba Tai Tu berkata, para kociu yang datang ke benggak sama binasa semua kecuali si Chu seorang. Pui si Chu benar-benar seorang yang besar sekali rejekinya. Ah, hal itu hanya secara kebetulan saja. Tai Tu tertawa dingin, katanya pula, ah, tak mungkin suatu peristiwa yang kebetulan. Kalau puisi Chu tak mempunyai ilmu kepandayan sakti, tak mungkin dapat lolos dari benggak. Dia em-dia em siulam mim batin, rupanya paderi-paderi siow limsi curiga karena ia lolos dari benggak. Tetapi mereka tak mau terang-terangan mengatakan. Seketika timbulah kemarahan siula em. Ia balas tertawa dingin, memang benar, jika aku tak mempunyai sedikit kepandayan, sekalipun dibantu orang dalam secara diam-dia em, tetapi juga sukar dapat lolos. Nah, Pui si Chu seorang yang cepat berpikir, tangkas bicara. Seorang yang jujur dan suka berterus terang. Tetapi entah, apakah si Chu tak keberatan untuk mempertunjukkan barang satu-dua macam kepandayan yang si Chu miliki itu agar dapat menembah pengalaman pinceng. Wajah siulam serentak berubah gelap. Ia tegak berdiri tak mengucap apa-apa. Rupanya ia tengah menimang. Jelas bahwa ilmu pukulan luekang sip hun chiang daripaderi itu hebat sekali. Jika apa yang dipertunjukkan lebih rendah dari itu, tentu akan ditertawakan. Ia agak bingung dalam mimilih. Ilmu apa yang pantas dikeluarkan untuk mengimbangi pukulan sip hun chiang? Melihat pemuda itu diam saja, paderita itu tertawa, apakah pui si Chu belum dapat menjatuhkan pilihan? Merahlah wajah siula M. Ia mengangkat kepala. Tampak paderita itu memandangnya dengan dingin. Amarah siula M makin merangsang. Tanpa banyak pikir, serentak ia berseru. Bagaimana kalau kuingin mencobat pukulan toa suhu? Taitu terkesiap, tetapi pada lain saat ia tertawa dingin, tangan dan kaki tidak bermata. Jika pinceng sampai kesalahan melukai si Chu, bukankah akan menimbulkan peristiwa dendaem-mendendaem? Walaupun aku ini seorang bodoh, tetapi dari nada ucapan toa suhu tadi, agaknya toa suhu tak percaya atas lolosku dari bengdak. Benar, Taitu tertawa, memang pinceng agak heran atas peristiwa itu. Dunia persilatan penuh dengan tipu musliat. Gereja ini pernah menderita. Jawab siula M, ah, toa suhu terlalu berpasangka. Meskipun dengan care apa aku beri penjelasan, tentulah sukar dapat diterima. Maka sebaiknya kita saling menguji kepandayan dulu, baru nanti kita bicara lagi. Baiklah kalau si Chu menghendaki demikian, kata paderi Taitu lalu mim persilahkan pemuda itu ngimulai lebih dahulu. Harap toa suhu hati-hati sambil berseru siula M maju mimukul. Bahu paderi itu bergetar dan orangnya menyingkir ke samping. Kemudian ia berdiri tegak sambil rangkapkan kedua tangannya. Mengapa toa suhu tak mau mimbalos seru siula M? Pui si Chu seorang tetamu jauh, Pin Cheng hendak menghormat sa MPAI tiga jurus, sahut Taitu. Wajah siula M merubah, serunya, harap toa suhu jangan terlalu mimandang rendah padaku. Janganlah toa suhu mengalah sampai tiga jurus. Sekali lagi aku hendak menyerang, apabila toa suhu mampu miingindar, aku bersedia mengaku kalah, sahut paderi itu tak mau kalah garang. Siula M tertawa-tawar, serunya, satu dengan sepuluh, terpaut banyak sekali. Hendaknya toa suhu pun jangan kelewat bangga. Dalam pada berkata itu, siula M dia M dia M sudah kerahkan tenaga dalam. Dan habis berkata, segera ia mengembor keras raya menghantam. Hantamannya menggunakan jurus hut-hwat bupian ajaran kakek dari Hian Song yang sakti. Begitu pukulan dilancarkan, segera tai tu rasakan sesuatu yang mim buatnya kesima kaget. Buru-buru ia apungkan diri loncat beberapa langkah ke belakang. Tetapi siula M tertawa dingin dan cepat-cepat mim bayanginya. Gerak pukulannya pun bertubi-tubi dilancarkan dengan gaya yang berubah-rubah. Tai tu rasakan pukulan anak muda itu mencurah hebat, sebentar dari sebelah kanan sebentar dari kiri sehingga mim buat orang berkunang-kunang. Hanya dalam beberapa kejap saja, pukulan anak muda itu sudah menghambur ke arah jalan darah Hian Ki yang berbahaya. Tai tu tercengang. Buru-buru ia pejamkan metu dan berseru, ah, pinceng mim punyai metu, tetapi tak mengetahui si cu mi miliki kepandayan yang sakti, sehingga. Tangan siula M yang sudah menjamah pada dada paderi itu, cepat ditariknya dan mundur dua langkah, ah, rupanya to'a suhu mimang sengaja mengalah. Aku berterima kasih sekali. Pinceng benar-benar mengaku tunduk. Ucapan si cu, lebih mim buat pinceng malu sekali. Ah, benar-benar kepandayan ku masih kalah jauh dengan to'a suhu, siula M merendah. Tai tu menghela nafas pelahan, ah, jika dengan ilmu sakti yang si cu miliki itu tak dapat mengalahkan orang benggak, terang kalau orang-orang benggak itu memang sakti sekali. Siula M menerangkan bahwa ilmu kesaktian orang benggak memang mim punyai aliran tersendiri. Ditambah pula dengan kero mereka menghias diri dan berpakaian yang seram-seram, benggak benar-benar merupakan sebuah daerah iblis. Kini paderi tai tu berubah sikapnya. Tak berani lagi ia bersikap congkak. Ia segera mim persilahkan tetamunya masuk. Ruang tatmuan merupakan ruang berlatih silat. Perlengkapan ruang itu sangat seram. Begitu melangkah masuk, empat orang paderi segera menyambut dan mim beri hormat kepada paderi tai tu. Tai tu mim beri pesan, pui si cu ini datang dari jauh sekali karena kepentingan gereja siu lim si. Layanilah sebaik-baiknya. Keempat paderi itu segera mengantarkan siula M ke sebuah kamar. Lima buah lilin dan hidangan telah disiapkan. Setelah keempat paderi itu minta diri, siu lem segera makan kemudian baru tidur. Lilin dipadamkan dan ia duduk bersemedi. Berkat luekangnya makin maju, dalam beberapa waktu saja, siu lem sudah pulih kesegarannya. Ia tak perlu tidur dan melainkan melanjutkan semedi. Tetapi karena teringat akan. Peristiwa-peristiwa yang dialaminya, menjelang pagi baru ia dapat bersemedi dengan pikiran kosong. Turun dari pembaringan ternyata hari sudah tinggi. Dan ternyata paderi tai tu sudah menunggu sejak tadi. Tai Hwi Suheng hendak mengundang si cu ke kuat si wan untuk menemui seorang sahabat, kata tai tu. Apakah orang itu agak kelimbung pikirannya tanya siula M. Entah, pin ceng tak jelas keadaan orang itu. Tetapi ruang kuat si wan merupakan ruang pengadilan dari gereja ini. Bahwa tai Hwi Suheng hendak menunggu si cu di kuat si wan, tentulah menyangkut urusan yang penting. Demikian keduanya segera menuju ke ruang kuat si wan. Di sinilah persidangan, pengadilan dan hukuman diputuskan. Tak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam ruang itu, sekalipun anak murid siaulim sendiri. Setiap paseban atau gedung ruangan, didirikan di sebuah halaman yang luas. Merupakan sebuah gedung bangunan tersendiri. Setiap paseban, diurus di bawah pimpinan seorang padri. Di antara sekian paseban-paseban, di antaranya paseban tatmuan dan kuat si wan inilah yang paling keras peraturannya. Sekalipun anak murid siaulim si sendiri, tak boleh memasuki ruang atau paseban tersebut kalau tak mendapat panggilan. Keliling tatmuan dan kuat si wan ditutup dengan pagar tembok dan dijaga ketat. Halamannya ditanami pohon siang yang berusia satu abad. Sebuah bangunan batu yang merupakan bagian kamar penjara dari kuat si wan, tampak di antara gerumbul pohon di dekat ruang paseban. Taitu mim bawa siulem masuk dan menuju ke sebuah ruangan yang temboknya berwarna kuning tua. Jika waktu berada dalam ruangan gisutia, tempat rapat, tadi Taitu. Garang sekali sikapnya, tetapi saat itu dia berubah sopan santun sekali. Pui si cu telah datang, serunya dengan hormat. Dari dalam kamar terdengar suara Taihui menyahut perlahan, silahkan sute kembali. Dengan serta merta Taiciu minta diri mim persilahkan siulem masuk. Siulem dan Taihui siansu ditemani taiisiansu. Kedua pada ritua itu tampak serius. Mereka duduk di atas dua buah permadani. Siulem pun dipersilahkan duduk. Dinding ruang itu ditutup dengan kain layar warna kuning tua juga. Taihui bertepuk tangan dan layar kuning tersinkap. Dua orang paderi bertubuh kekar masuk mim bawa seorang pria tua yang berpakaian compang-camping dan mukanya kotor, rambut kusut dan jenggot panjang. Kenalkah pui si cu kepada orang itu tanya Taihui? Siulem gelengkan kepala dan mengatakan tak kenal. Harap si cu mengamati secara teliti lagi. Orang itu lama sekali mengasingkan diri, mungkin perangainya berubah. Tapi siulem tetap menyatakan tak kenal. Apakah orang itu bukan gan leng po ang si cu sebut itu tiba-tiba Taiisiansu berseru. Aku telah beberapa kali bertemu muka dengan gan leng po. Dalam keadaan bagaimanapun, tak mungkin aku lupa. Jelas dia bukan gan leng po, sahut siulem dengan tegas. Taihui siansu sering tak bangkit dan mim beri isyarat kepada kedua paderi itu supaya membawa orang tersebut keluar. Taihui segera mengajak tai ih keluar. Taiisiansu mim persilahkan siulem supaya ikut. Walaupun tak tahu apa maksud kedua paderi pimpinan tertinggi dari siaulim es itu, namun siulem mengikuti juga. Ternyata mereka menuju ke pondok yang diperuntukkan tempat tahanan. Taiisiansu mengeluarkan kunci dan mim buka pondok itu. Di luar dugaan, ternyata keadaan dalam pondok itu bersih sekali. Seorang lelaki tua yang jemgotnya putih menjulai sampai ke dada, duduk bersilah di sudut ruangan. Gan leng po, serem tak siulem berseru perlahan dan buru-buru lari menghampiri. Kemudian mim beri hormat. Ia merasa bersalah terhadap tabib tua itu. Terutama ia ikut bertanggung jawab atas keadaan si tabib yang menjadi orang sinting itu. Dalam hari-hari terakhir ini, gan leng po tampaknya makin tua. Tetapi penyakit gilanya agak baik. Dia duduk diam. Ketika mi lihat ketiga orang itu masuk, ia tersenyum tetapi tetap diam saja. Dia pun tak mim perdulikan pemberian hormat dari siulem tadi. Tai isian su berbisik, harap hui si cu maafkan loni. Adalah karena terpaksa oleh keadaan maka loni telah menggunakan sedikit muslihat untuk menguji si cu. Siulem yang berotak terang, segera mengerti apa yang dimaksudkan orang itu. Di bawahnya lelaki tua untuk dikenal oleh siulem tadi hanyalah suatu percobaan buat mengetahui keadaan pemuda itu yang sebenarnya. Namun siulem seolah-olah tak mengerti apa yang diucapkan tai isian su, tanyanya, apakah penyakit linglung dari gan lociampuo ini sudah agak sembuh. Tai hui menghela nafas. Ia mengatakan telah berusaha sekuat tenaga. Kesehatan badan tabib itu sudah bertambah maju, tetapi penyakit pikirannya masih belum sembuh. Kata siulem, satu-satunya orang yang mengetahui jelas latar belakang benggak, rasanya hanya orang ini saja. Jika penyakit linglungnya sudah sembuh, tentu akan mim bantu banyak sekali dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Tai hui siansu berkata, berita yang si cu sampaikan itu, merupakan suatu noda dan hinaan bagi siulem si sejak gereja ini berdiri ratusan tahun. Semala emloni telah berunding dengan sekalian suheng dan sute. Kami menganggap masalah ini sangat gawat sekali. Suatu kekalahan yang kita derita, berarti kemusnahan bagi dunia persilatan. Pejabat ketua siulem si itu menghela nafas, ujar selanjutnya, terus terangku katakan kepada si cu bahwa di antara paderi golongan loni yang memakai gelar tai, tai hang suheng lah yang paling teinggi kepandainya. Begitu pula ketiga puluh enam paderi HOUHWAT yang menyertai kepergiannya itu, adalah pilihan dari anak murid siulem si tingkat ketiga dewasa ini. Yang masih berada dalam ribuan paderi, tetapi jikalau berhadapan dengan pihak dienggak, tentu hanya ibarat anai-anai mim bentur api saja. Loni dan para suheng sute sekalian telah memutuskan untuk menggunakan kikincoan im, menyusupkan suara melalui getaran urat nadi, menyampaikan berita buruk ini kepada paman guru. Bukankah kedua lociampua itu masih belum menyelesaikan persemediannya tanya siulem? Apa boleh buat, keadaan mim maksa kami untuk mengganggu ketenangan kedua susyok itu, tai hui menghela nafas. Karena tugasku menyampaikan berita sudah selesai, maka aku hendak mohon diri, kata siulem. Ilmu kikincoan im dapat tidaknya sampai pada kedua lociampua, masih belum kami ketahui. Sebaiknya si cu suka. Tinggal beberapa hari lagi baru nanti kita putuskan lagi, sahutai isiansu. Di ayam-di ayam siulem mim batin, ah, siaulim si benar-benar merupakan sumber ilmu kesaktian yang sukar sekali diketahui ukurannya. Ilmu meluncurkan hawa dalam lewat jalan darah, benar-benar sejenis ilmu yang baru pertama kali ini ku dengar. Entah apa yang disebut dengan ilmu kikincoan im itu. Tetapi yang jelas bersemedi sampai berpuluh tahun, benar-benar suatu keandahan yang sukar dipercaya. Ah, kiranya aku tentu akan mendapat banyak sekali pengalaman apabila tinggal beberapa hari lagi di gereja ini. Akhirnya ia menyatakan tidak keberatan untuk tinggal di gereja itu beberapa hari lagi. Tai is segera mengajak keluar dari pondok itu. Setelah mi lalui beberapa buah ruang dan halamen, mereka berjalan mi lalui sebuah jalan kecil yang penuh ditumbuhi rumput dan bunga-bunga hutan. Walaupun sebuah bangunan yang luas sekali, tetapi keadaan dalam gereja Siow Limsi itu terawat bersih. Hanya di tempat yang mereka tengah lalui itu rupanya memang tak mendapat pengurusan. Saat itu mereka tiba di sebuah hutan kecil yang terdiri dari pohon bambu semua. Hutan bambu itu agak menarik perhatian. Setiap pohon bambu tampaknya ditanam dalam jarak tertentu dan bersilang selisih seperti sebuah barisan. Tai Hwi tundukkan kepala. Mulutnya berkemaka kemik mengucap doa. Setelah itu baru melangkah ke dalam hutan itu. Harap Hwi Sicu mengikuti di belakang loni, agar jangan tersesat jalan, kata Tai I. Dia yang dia yang siulah yang membatin bahwa hutan pohon bambu itu tentu bukan hutan biasa. Kemungkinan merupakan sebuah barisan. Atau mungkin dalam hutan itu penuh dipasangi alat-alat rahasia. Akhirnya tibalah mereka di sebuah dinding tembok yang buntu dan rusak. Pintunya yang sudah kumul warnanya, tampak tertutup rapat. Dua kali Tai Hwi Siansu mengetuk. Setelah menanti beberapa saat, tiba-tiba ia berpaling dan berbisik kepada Tai I Siansu. Sudah berapa tahun kita tak datang kes ini? Mungkin sudah tiga tahun? Kita datang sekali bersama Tai Hang Sute, sahut Tai I. Ah, dalam waktu tiga tahun, banyak sekali perubahan tempat ini. Entah apakah kerap putih yang biasa mengantar buah-buahan itu masih hidup? Tanya Tai Hwi pula. Baiklah Sute ketuk sekali. Apabila tak ada tanggapan suatu apa baru kita masuk. Tai Hwi segera melakukan permintaan Su Hengnya. Dia mengetuk dua kali. Ternyata pintu tetap tak ada reaksi suatu apa.